Kalau bicara tai, korelasinya nggak jauh sama limbah. Orang berpikir gimana caranya kotoran ini nggak bikin penyakit. Tapi ternyata ada yang obsesi juga, jadikan tai sebagai obat. Kamu pernah terpikir nggak kalau fesis kamu bisa jadi obat buat penyakit? Penemuan dalam dunia medis telah membuka banyak kemungkinan soal nyawa manusia. Pada 1913 misalnya, lahir transfusi darah yang sampai sekarang beranil dalam menyelamatkan 1 miliar nyawa. Nyari satu dekade berselang, insulin ditemukan dan jadi penawar untuk satu dari sekian penyakit mematikan, yakni diabetes. Pertengahan 1950-an, vaksin berhasil dibuat dan jadi satu penemuan paling monumental dalam peradaban manusia. Penemuan-penemuan dalam dunia medis nggak jarang muncul dari sesuatu yang nggak diduga. Coba deh, tengok aspirin. Kalau aja Edwin Smith warga AS nggak memutuskan beli dua gulungan perkamen kunung di Mesir yang berisikan ramuan luka dan radang dari pohon dedalu, mungkin aspirin nggak akan ada. Nah, ini juga berlaku buat tai. Namanya David Ong. Dia adalah gastroenterolog di Mount Elizabeth Medical Center, Singapura. By the way, gastroenterolog itu spesialis pada penyakit sistem pencernaan. Pada 2014, Ong melihat ada potensi fesis manusia bisa jadi obat untuk berbagai macam penyakit. Ia kemudian melakukan transplantasi fesis, berharap bisa jadi sumber medis terbaru. Tapi Ong sadar bahwa perkara fesis ini nggak mudah. Harus ada tayian tepat agar semuanya berjalan dengan lancar. Ia pun mendirikan pusat riset khusus yang menyortir ribuan fesis untuk dicari yang paling cocok selama 2014 sampai 2017. Oke, kita kulik soal gimana transplantasi fesis dilakukan. Secara garis besar, proses ini adalah memindahkan tinja yang sehat ke dalam usus besar. Prosedur ini bisa mengendalikan infeksi bernama Clostridium difficile atau C. diff yang ada di dalam tubuh. Ngomongin C. diff, maka sama aja dengan bakteri jahat. Bakteri ini bisa bikin demam, diare, dan keram perut. Dalam taraf paling berbahaya, ia bisa bikin penyakit kronis, utamanya kepada mereka yang di atas 65 tahun. Bakteri ini bisa diredam dengan antibiotik. Persoalannya, kadang antibiotik aja nggak mempan. Dari sini lantas muncul peluang dengan memanfaatkan tinja, sebab ia punya kandungan yang ampuh dari vitamin, mineral, serat, hingga protein. Ini dengan catatan, kalau tinjanya sehat ya? Transplantasi tinja sebetulnya sederhana. Rangkaiannya menggunakan kolonoskopi. Ini dilakukan setelah tinja dari donor disaring dan cuma menyisakan kandungan bakteri baik. Setelah siap, cairan tinja itu akan disuntikan ke dalam usus besar. Ngomong-ngomong soal donor, persyaratannya cukup ketat. Dalam arti, tinja donor harus bersih dari penyakit berat macam HIV atau hepatitis. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 100 studi dan riset terkait tinja sebagai medis. Namun, studi dan riset tersebut belum sampai tahap approval dari otoritas terkait. Ini yang lantas jadi tantangan dari transplantasi tinja. Pertama, soal biaya. Butuh dana cukup besar agar keseluruhan riset dapat dilakukan. Salah satu lembaga non-profit yang fokus pada riset ini, open biome, bahkan sampai tutup warung karena kehabisan biaya. Makin lama proses seleksinya, juga riset di dalamnya makin mahal pula biayanya. Sementara, mengandalkan tinja sendiri juga belum direkomendasikan karena hasilnya masih abu-abu. Meski begitu, ilmuwan tetap berikhtiar bisa mendapatkan hasil maksimal dari tinja kita. Lihat gimana optimisnya Ong nih. Terima kasih telah menonton!